Pemirsa seorang pria asal Lahat, Sumatera Utara membagikan lebih dari 2.000 buku di sejumlah sekolah di Papua. Menariknya pria ini bersepeda ontel dari Lahat hingga Papua untuk membuka ruang baca bagi anak-anak Indonesia Tibur. Edi Ismunir, pria asal desa Palembaja, Lahat, Sumatera Selatan, mengayuh sepeda ontel menyusuri jalur Pantara Kudus. Sebelumnya, Edi bersepeda membelah Nusantara dari Lahat merujuk seorang Papua. Bendera merah putih yang melakat di sepeda tuanya menjadi saksi perjuangan pustakuan tersebut berkeliling Indonesia untuk menyalurkan buku ke Indonesia bagian timur. Lebih dari 2.000 buku dikumpulkan dan telah dibagikan ke sejumlah sekolah di seorang Papua. Berbagai perlengkapan telah disiapkan untuk mengantisipasi kendala selama perjalanan. Dengan mengenakan rompi identitas klub sepeda di Lahat, PIN, dan identitas klub sepeda tua yang pernah disinggahi, Edi Ismunir mengaku sengaja bersepeda menuju Papua untuk membelikan buku secara langsung karena ingin pendidikan di Indonesia bisa merata. Membuka ruang baca buku bagi anak-anak Indonesia Timur. Karena di daerah sana masih kurang tenaga didik dan fasilitas untuk pendidikan. Biar mereka-mereka bisa membaca secara merata karena di sana kurangnya tenaga didik. Jadi masih anak-anak membaca itu masih kurang perlancar. Semaksimal mungkin apa yang saya punya, saya ini saya sumbangkan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Aksinya ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, usai sejumlah buku yang dibagikan membuka ruang buku bagi anak-anak di Indonesia Timur. Tak hanya itu, Edi juga mengkamanyakan ayo tertib berlalu lintas dengan bersepeda keliling Nusantara. Dari Kudus, Udin Alinani, Metro TV Kudus, Udin Alinani, Metro TV